Penyidik Subdit Resma Polda Metro Jaya gelar rekonstruksi kasus aborsi ilegal di klinik Dr. Sarsanto di Jalan Raden Saleh 1, Jakarta Pusat. Sebanyak 17 orang tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi yang berlangsung rabu siang kemarin. Dari 43 adegan yang diperagakan ke 17 tersangka, tak ada fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi aborsi ilegal klinik yang telah beroperasi selama 5 tahun ini. Siang ini, tahapan penyidikan lanjutan dengan rekonstruksi penyidik akan melakukan dengan 41 adegan. Mulai 19 hingga 25 Agustus, Mall Margo City Depok ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan pengelola mall imbas 16 karyawan Hypermart Giant terkonfirmasi positif COVID-19. Selama sepekan, pengelola mall akan lakukan sterilisasi seluruh area mall guna mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Rabu siang, penyidik Polda Metro Jaya limpahkan 22 tersangka pelaku penyerangan dan pengurusakan rumah Nuskei kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, Bantan. Seluruh tersangka yang merupakan anak buah John K ini diserahkan berikut barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api yang digunakan sebagai alat penyerangan. Sementara untuk tersangka utama kasus pengurusakan rumah Nuskei di Green Lake City, yakni John K, belum diserahkan. Lantara masa penahannya di Polda Metro Jaya diperpanjang. Hari ini sudah penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Nuskei dan kawan-kawan. Tersangka dan barang bukti sudah kita terima. Selanjutnya untuk tersangka dititipkan kembali ke Polda Metro. Sementara itu, tim kuasa hukum para tersangka tegaskan tidak ada perintah pembunuhan. Tersangka John K hanya memerintahkan anak buahnya untuk menagih uang kepada Nuskei. Sebelumnya, akhir Juni lalu, kelopok John K melakukan penyerangan secara membapi buta terhadap pamannya sendiri Nuskei. Pertikaian antara saudara ini dipicu hasil penjualan tanah yang dinilai tidak adil. Akibatnya, satu orang anak buah Nuskei tewas dalam insiden saudara ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, John K dan anak buahnya kini dicerat pasal berlapis. Dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau pidana mati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.